Saat ini baru 8 kabupaten kota di Jawa Barat yang memiliki mal pelayanan publik Salah satunya kota Bandung Menyikapi Wakil Gubernur Jabar UU Ruzianul Ulu mengatakan Menjadi kewajiban seluruh kepala daerah untuk membuat inovasi mal pelayanan publik Hal itu agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi Ditumiusai meresmikan mal pelayanan publik kota Bandung yang berlokasi di Jalan Cianjur Wakil Gubernur Jabar UU Ruzianul Ulu mengatakan Saat ini baru ada 8 dari 27 kabupaten dan kota yang memiliki mal pelayanan publik Di antaranya kota dan kabupaten Bandung UU mengatakan pemerintah harus memberikan inovasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat Dirinya pun akan mengundang para pemerintah daerah di Jawa Barat Untuk menanyakan kendala yang dihadapi dan berkolaborasi lebih lagi dalam pembuatan mal pelayanan publik Dimana sering saya sampaikan kalau pemimpin hari ini tidak menjadi inovator bahaya Karena kalau pemerintah tidak memberikan inovasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat Kami khawatir pemerintah akan ditinggalkan oleh masyarakat Karena sekarang banyak jasa-jasa yang dulu dimonopoli oleh pemerintah sekarang ada di pihak jasa swasta Kayak pengiriman barang, kegadian, kredit, dan yang lainnya Nah makanya ini bukan harus ditawar-tawar lagi Tapi kewajiban seluruh kepala daerah untuk melaksanakan inovasi Yang kedua saya juga berterima kasih pemerintah provinsi diberikan grade disini Jadi pemerintah provinsi bisa mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pelayanan Masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan seperti pengurusan pajak kendaraan Memperpanjang SIM dan berbagai hal lainnya Yang berhubungan dengan pemerintahan di mal pelayanan publik Budi Hartati, Bandung TV